Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke langsung aja kita bahas episode keempat dari series Agatha All Along, here we go Well guys, episode keempat ini berjudul If I can't reach you, let my song reach you Dibuka dengan lantunan menyedihkan musik box Mengiringi kematian Sharon Davis Atau Miss Hart Sedih banget ya guys, Miss Hart ini orangnya baik bener Terlihat Agatha Harkness yang ternyata Masih ingat dengan Miss Hart, Sharon Davis Di ending episode 3 kemarin Dia kayak pura-pura gak tau siapa itu Sharon ya teman-teman Masih aja dia ini main-main Agatha memandang mayat Sharon dan berkata Ia tidak menyangka Sharon tidak bertahan di The Witch's Road Tin yang mendengar hal ini Sadar bahwa sebenarnya Agatha tahu ada orang lain yang bisa mampu Dan aslinya harusnya masuk ke The Witch's Road ketimbang Sharon Tin menggalil yang kubur di tanah untuk mengubur jasad Sharon Lilia, Jennifer, dan Alice hanya bisa memandang jasad Sharon Alice mendekati mayat Sharon teringat akan ibunya Jennifer Kale merasa sangat sunyi sekali di sana Yaitu karena si Alice ini mengingat kembali ibunya Lorna Wu Yang kemungkinan mati di The Witch's Road Sama seperti Sharon Ucap Lilia Alice mengungkapkan bahwa sebenarnya ibunya itu gak mati di The Witch's Road Namun dalam kebakaran saat tur konsernya Orang-orang pun bingung kenapa Alice malah mau ikut ke The Witch's Road Karena ia percaya bahwa The Witch's Road bisa menyelamatkan dirinya Agatha yang gak sabaran menginginkan perjalanan ini dilanjutkan Setelah berdoa cepat untuk kematian Miss Hart Tetapi gak ada yang mau ngikutin dia ya Perhatikan dari episode 1 sampai episode 4 Agatha ini masih terus memanggil Sharon dengan sebutan Miss Hart Dia gak pernah mau mengucapkan nama aslinya Agatha terlihat pergi sendiri Namun gak ada yang mengikuti ia balik lagi guys Terlihat disini Alice membantu Tin untuk menggali kuburan Sharon Agatha pun kesal karena mereka masih berduka untuk Sharon Dan menyuruh mereka mengikutinya berteriak Vamonor Bahasa Spanyol ayo pergi Namun Lilia, Jennifer, Alice, dan juga Tin menolak Agatha pun yang sudah habis kesabaran berkata Miss Hart adalah pilihan yang buruk The Witch's Road itu membunuhnya Ia tidak cukup kuat seperti mereka Jennifer dengan kesal mengkonfrontasi Agatha Bahwa coven penyihir mereka sekarang malah kekurangan anggota Tetapi Agatha berdali bahwa jumlah coven penyihir hanya dibutuhkan ketika hendak mengakses Dan masuk ke The Witch's Road Namun ketika surat dalamnya bebas Sesuai lirik Ballad of The Witch's Road Bakar dan racik dengan perkumpulan dua Namun Jennifer mengoreksi bahwa liriknya itu bakar dan racik dengan perkumpulan sejati Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu terdengar sama ya kalimatnya To and true Dua atau sejati Agatha dan Jen pun bertengkar seperti anak kecil Karena ini sangat penting untuk keselamatan mereka Segera mereka bertanya kepada Alice Wu Gulliver Di mana ibunya Lorna Wu yang paling populer Merekam dan menyanyikan Ballad of The Witch's Road Tentang kebenaran lirik itu Alice pun bertanya Ada berapa sisa penyihir yang bersama Agatha ketika dulu Ia pertama kali menempuh The Witch's Road Agatha mengacungkan jarinya satu Mereka tetap memerlukan The Green Witch Dan berkata karena dialah mereka semua selamat Mereka mulai bertengkar saling menuduh terkait kematian Miss Hart Atau Sharon Davis Alice Wu yang entah kemana tidak membantu Miss Hart Lilia yang yakin Sharon meminum dua gelas wine Yang harusnya dapat ramuan dua botol Menyalahkan Jennifer salah memberikan dosis Karena memang si Sharon Davis ini Selain ia meminum ramuan dua kali Ia juga tidak menaruh rambutnya gitu ya Kedalam ramuan dan tidak ikut dalam proses pembuatan lingkaran Di episode sebelumnya Terlihat Dean sudah selesai mengubur jasad Sharon Dan terlihat memberikan sebuah bunga baby bread Atau bunga Gipsopilia Gipsopilia Flower atau bunga baby bread Adalah simbol kemurnian hati dan jiwa Serta kepolosan melambangkan bagaimana Miss Hart Yang polos dan baik sepanjang episode ini ya Benar-benar menikmati pertualangan dengan para penyihir Walau ia akhirnya harus mati Dean pun segera menghentikan pertikaian mereka Dan berkata ini semua adalah salah Mereka tidak saling menjaga Dean terlihat ragu untuk melanjutkan Dan berkata ingin pulang Membuat Agatha terkejut Alice pun meyakinkan mereka tidak bisa kembali Dan juga tidak bisa melanjutkan Tanpa The Green Witch Karena terlalu beresiko Mereka setuju untuk memanggil penyihir hijau Menggunakan buku mantra teen Bersama mereka merampalkan mantra sihir berbahasa latin Mereka menggunakan lima lilin Dan masing-masing membawa barang Untuk mengatakan apa yang mereka inginkan Dari si penyihir hijau ini Lilia ingin dia pintar Agatha ingin dia tidak menyebalkan Jennifer ingin dia good looking Dan Alice ingin dia membawa obat sakit kepala Advil Agatha kembali merampalkan mantra Seketika lilin pun padam Keheningan pun melanda Mereka terkejut bahwa mayat Miss Hart Yang mereka kubur hidup kembali Seperti zombie Tangannya keluar dari tanah Persis seperti Dr. Strange dan Wanda Maximoff Di film Dr. Strange Multiverse of Madness Mayat Sharon bertransformasi patah-patah gitu Dan menjadi Rio Vidal Rio men-surprise Agatha dengan memberikan sepucuk bunga Agatha terkejut dan berteria Tidak suka melihat Rio Vidal Tapi mereka baru saja memanggil The Real Green Witch Agatha pun pergi Lilia, Jennifer, dan Alice Menyambut Rio Mengeluarkan suara iblisnya The Green Witch Membuat mereka bertiga terkejut Ini sininya komedi kocak gitu ya Rio dengan pakaian Green Witch Yang serba hijau, daun, dan akar Berjalan sendiri Sembari bertingkah ke Orgil gitu ya Sembari bertingkah ke Orgil gitu ya Membuat Lilia, Jennifer, dan Alice Bingung harus percaya atau tidak dengannya Mereka melanjutkan perjalanan ke The Witch's Road Hingga akhirnya mereka menemukan bangunan rumah Yang dihindari oleh Alice Wuguliver Yap, mereka langsung masuk ke ujian kedua Dari The Witch's Road Alice menatap langit The Witch's Road Dengan malam abadi dan bulan purnama yang besar Mereka sampai ke depan pintu rumah itu Dan disambut dengan pintu fase bulan Lagi-lagi fase bulan Namun ini, bulan sabit, waxing moon, fase api Jadi ya, episode yang lalu, fase bulannya air Jadi masing-masing elemen diperkenalkan di series ini Kemarin Jennifer, elemen air Sekarang Alice Gulliver, elemen api Tinggal elemen angin dan elemen tanah ya teman-teman Fase bulan moon faces yang kita lihat terus di The Witch's Road Sering digunakan dalam melambangkan tahap pertumbuhan Atau proses dalam memwujudkan keinginan Terutama dalam praktik spiritual mistis dan sihir Fase-fase bulan melambangkan keabadian dan kekekalan Atau sisi gelap alam itu sendiri Alice terlihat sangat takut ketika tidak masuk ke dalam rumah Seketika mereka masuk, baju mereka kembali berubah Menyesuaikan dengan tes kedua Menjadi kostum penyanyi hip-hop era tahun 1970-an Mereka sudah berpengalaman untuk tidak memakan, meminum, menyentuh apapun Terlihat Rio Vidal menggoda Agatha di sini Mereka berpencar mencari surat invitation ujian tes Lilia melihat lukisan-lukisan penyiksaan terhadap penyihir di eranya dulu Dibakar, digantung, dibunuh, dan lain-lain Membuatnya menangis dan teringat jeritan kepedihan mereka semua Jennifer melihat beberapa topeng Penggambaran setan Jepang, Japanese Daemon, Oni, atau Hanya Yang seperti memiliki bola mata dan melihatnya gitu Alice melihat foto ibunya di dinding Dilanjutkan dengan Lilia yang menghampiri Alice Akhirnya ia tahu bahwa Lorna Wu itu Berusaha membuka jalan The Witch's Road saat konser musik lagu Ballad The Witch's Road-nya Lilia kembali meracau Berkata tiba-tiba Alice, don't, atau Alice, jangan Membuat Alice bingung apa itu maksudnya Sin pun berpindah ke Agatha dan Rio Vidal Dimana Rio sudah tidak sabar hendak membunuh Agatha Terlihat masih seperti dirayu gitu ya Agatha menawarkan genjatan senjata dengan Rio Vidal Karena ia berusaha mendapatkan kekuatannya Percakapan mereka berdua sangat intens Layaknya sepasang kekasih Agatha diam-diam menghidupkan mikrofon dan memancing Rio Untuk berbicara rencana apa selanjutnya yang hendak dia lakukan Yaitu bersama Agatha mengambil kekuatan penyihir-penyihir itu Membunuh mereka dan Rio akan mengambil badan mereka Agatha langsung pura-pura membela covennya Berkata mereka adalah sahabatnya Ia bukanlah penyihir yang seperti dulu lagi Jennifer, Lilia, dan Alice mendengar percakapan mereka lewat mikrofon Langsung marah menghampiri Rio dan Agatha Bertanya apa maksudnya Seketika mereka langsung kesakitan kupingnya Setelah Tin memutar piringan hitam yang mengeluarkan suara terbalik reverse Yang merupakan clue ujian selanjutnya tertulis Play Me Suara yang dimainkan secara reverse terbalik membuat lagu itu Jadi mengerikan dan membuat disturbing tidak nyaman Telinga mereka pun kesakitan Segera Agatha menghancurkan piringan hitam itu Yang membuat mereka semua terkena suatu kutukan Dan detik waktu pun berdetak Tanda ujian tes kedua dimulai Rio Fidel terlihat senyum-senyum Membuat Jennifer bingung dan berkata dia ini psikopat Lilia terkena kutukan pertama Badannya mengeluarkan asap Dan badannya panas seperti terbakar api Lilia berteriak kesakitan Persis seperti lukisan yang ia lihat tadi ya Dimana para penyihir itu sering dibakar Alice segera melindungi Lilia Menggunakan pisau Rio Fidel Membuat lingkaran pelindung menghentikan kesakitan Lilia Segera giliran Jennifer yang merasakan kebakar Menimbulkan mark atau tanda bakar di pundak mereka Baik Jennifer, Lilia Semua sudah terkena kutukan Alice pun menanyakan kembali CD yang hancur itu Dan terungkap Lantunan musik tadi adalah lagu Ballad of the Witch's Road Versi ibunya Lorna Wugliver of the Coral Shore Kalian perhatikan judul lagu Di album ini nomor 2 track kedua tertulis Red Haired Woman Atau wanita berambut merah Berambut jingga Ini merupakan easter egg Wanda Maximum's Kalil Witch Yang memiliki rambut merah jingga Next agak tersadar bahwa kutukan yang menimpa mereka ini Berasal dari Alice Kutukan darah keluarga Bloodline Wu Kutukan generasi Alice juga memiliki tanda bakar kutukan yang sama Tiba-tiba Tin terhempas Terlempar oleh kekuatan Membuatnya seolah-olah terkena serangan kutukan Tapi aku yakin banget sih Yang menyerang Tin ini adalah Rio Fidel Dengan kekuatan anginnya kayak episode pertama Tin pun terlihat disini Terjatuh dengan sangat keras ya Solusi dari semua serangan ini adalah Memainkan lagu Ballad of the Witch's Road Versi Lorna Yang ternyata ia mainkan dulu untuk menyelamatkan Alice Lagu Lorna Ballad of the Witch's Road Merupakan sihir perlindungan protection magic Untuk melindungi Alice Segera mereka sadar Untuk cepat memainkan Ballad of the Witch's Road Versi Lorna Agar bisa terlindungi Masing-masing dari mereka memegang alat musik Gitar, piano, drum, bass, dan alat musik lainnya Segera Ballad versi Lorna Mereka nyanyikan dengan Agatha menjadi vokalis Namun Agatha terkena kutukan di badannya Dan mulai terbakar Namun Agatha tetap bertahan dan lanjut bernyanyi Sehingga mulai terbentuk mantra protection Sedikit demi sedikit gangguan hilang Namun style musik mereka masih terlalu slow Mereka menambah tensi pada lagu Jadi inilah versi Ballad of the Witch's Road Tapi versi band gitu Dan lebih seru ya teman-teman Daripada versi acapella Yang dinyanyikan oleh para penyihir Ketika hendak datang ke the Witch's Road Seketika makhluk mengerikan monster bersayap Muncul di hadapan mereka Dengan wajah yang mengerikan Dan juga berteriak menyeringai Merupakan wujud manifestasi kutukan bloodline Alice Gulliver dan Lorna Wu Alice langsung bertekad untuk membunuh Dan membinasakan kutukan makhluk mengerikan itu Mereka terus memainkan musik Dengan lebih semangat lebih keras lagi Suara dari Agatha Juga dibuat lebih keras lagi Makhluk itu segera menggapai Alice Dan hancur terbakar musnah Menandakan bahwa Alice Gulliver Berhasil menghancurkan kutukan keluarganya Seketika pintu keluar terbuka Di atas piano Alice Menunjukkan jalan keluar mereka Yang sudah lulus tes kedua Namun ternyata Tin langsung pingsan Karena kehilangan banyak darah Terkena pecahan kaca Ketika tadi dia terkena lemparan Segera mereka membawa tubuh Tin Ke the Witch's Road Untuk diselamatkan Ia dibaringkan di batu Terlihat reaksi Agatha disini Menangis dan panik gitu ya Takut kehilangan Tin Beda banget reaksinya Daripada Sharon Miss Hart yang meninggal Agatha memohon Bantuan penyihir lain untuk menyelamatkan Tin Ia juga memohon kepada Rio Vidal Yang kemungkinan adalah Dead untuk tidak mengambil nyawa Tin Jennifer segera membuat ramuan penawar Dari air dan sinar rembulan Namun terlihat tambah parah Lilia berkata spontan Three sword atau tiga pedang Yang artinya Tiga pedang ini Mengalami sakit hati Dan kekecewaan yang mendalam Namun ingatlah bahwa Kesedihan akan berlalu Three sword ini adalah Kartu tarotnya Lilia Cardero ya teman-teman Menggambarkan Agatha Penyihir lain juga ada kartu tarotnya ya Seperti Death Dari Rio Vidal Jennifer Kale Dan yang lainnya punya tarot dan lambang sendiri Setelah semuanya terkendali Mereka pun beristirahat dulu ya Sembari Tin yang masih beristirahat Jennifer bercerita Selain penyihir Ia juga berprofesi sebagai Ahli ramuan tabib Generasi ke-11 Dan seorang bidan juga dahulunya Sihirnya terikat dan hilang Ketika ia datang diundang Ke asosiasi Obstetri Di kota Boston Boston ini salah satu kota yang sama Dengan kota Salem Di Massachusetts ya guys Jadi masih terafiliasi Dengan para penyihir gitulah Yang terlihat dalam Halusinasi Jennifer episode lalu Nah si bapak-bapak itulah Yang mengambil kekuatannya si Jennifer Laki-laki ini membuat perangkap Kepada Jennifer Dan mengambil alih sihirnya Di komik ada karakter bernama Dr. Druid Juga dari Boston Dr. Druid ini sangat membenci Penyihir-penyihir wanita Hmm apakah yang dimaksud Jennifer Dokter yang mengambil Kuatan sihirnya adalah Dr. Druid Seperti di komik Next Alice juga membagikan Kisahnya Betapa ia sangat kecewa Dan marah ketika ibunya mati Namun Ia akhirnya menjadi tahu Alasannya Semuanya Sedih lebih baik Daripada kemarahan Ucap Lilia Lebih baik ia mengetahui Kebenarannya Agatha akhirnya melihat Tin siuman Dan dia menjadi bahagia Tin berpikir Agathalah yang menaruh Mantra Sigil ke dirinya Namun itu bukan Agatha Bahkan Agatha pun gak tahu Mantra Sigil ini Seperti berpengaruh juga Dengan yang merapalnya Jadi ribet mantranya Mantra ini sangat kuat Harus dihancurkan Tidak bisa dihilangkan gitu aja Dan hanya bisa dihancurkan Ketika Sigil Sudah tidak diperlukan lagi Agatha berkata Tin harusnya Tidak perlu mengkhawatirkan Siapa yang merapalkan Sigil itu kepadanya Agatha terlihat bahagia Melihat Tin Yang akhirnya siuman Tin pun langsung Membahas tentang Anaknya si Agatha Nicholas Scratch Dan bertanya Apa yang terjadi Dengan anaknya Nah ini langsung Buat bad mood Si Agatha Ia langsung pergi Dan meninggalkan si Tin ini Jadi Agatha pikir Bahwa Tin ini Adalah anaknya Nicholas Scratch Ya teman-teman Jadi makanya Dia sangat khawatir Sekali dengan si Tin ini Sin pun berpindah Kembali ke penyihir-penyihir Yang sedang duduk Di baraat Mereka sedang santai gitu Lilia menunjukkan Lehernya yang bekas Gigitan Vampir Yap Lilia Caldero ini kan Adalah penyihir dari Transylvania Dekat dengan Romania Bahasanya pun Bahasa Sicilian Sehingga ya Makhluk-makluk Vampir Emang eksis ya Disana khususnya Di Transylvania Agatha pun bergabung Dan disuruh menunjukkan Bekas lukanya Yang merupakan jahitan Di siku kirinya Bekas Daughter of the Liberty Daughter of the Liberty Ini semacam Pergerakan Perempuan Pada waktu itu Mengenai Emancipasi wanita Dan kesetaraan Hak gender Serta kebebasan Yang terjadi Di tahun 1765 Yang pada waktu itu Masih patriarki banget ya Rio berkata Ia punya luka Agatha langsung nge-replay Nggak ah Nggak akan mungkin ada gitu Rio membagi kisahnya Bagaimana lukanya itu adalah Diri Agatha itu sendiri She is my scar Ia dipaksa melakukan Hal yang dia tidak inginkan Walaupun itu menjadi tugasnya Namun malah menyakiti mereka Mereka disini berarti Penyihir-penyihir lain ya Dosa Agatha di masa lalu Dimana membunuh Para penyihir Hanya untuk Mengambil kekuatan mereka Mendengar kalimat itu Agatha langsung meninggalkan Perkumpulan Rio menyusul Agatha Membelai rambutnya Agatha terlihat Akan mencium Rio Dan segera Rio memperingatkan Bahwa anak itu Bukan milik Agatha Dan ia segera tersadar Menepis Rio Dan pergi Akhirnya episode keempat Ini pun berakhir Teman-teman Wah Makin seru banget ya guys Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Walaupun penuh dengan nyanyian Dan ada agenda-agenda Feminisme dan mok Tapi masih oke Untuk diikutin sih ya Tulis pendapat kalian Bagaimana nih Episode keempat Dari Agatha All Along ini Kalau ada easter egg Yang aku lewatkan Boleh banget Kalian tulis di kolom komentar ya Thank you for watching my videos Dan bagi to like and subscribe Bye bye And see you next time Sub indo by broth3rmax